Hai para gitaris dimanapun kalian berada, Kozy Gitar disini, di video kali ini gue bakalan ngajarin kalian lagu Lewis Kapaldi yang judulnya Someone You Love Video ini gue tujukan untuk kalian yang pemula yang masih bingung mau mulai main gitar dari mana, saran gue nonton aja video ini sampai habis karena di video ini, gue bakalan ngajarin itu dengan cara-cara yang mudah dimengerti dan kalimat-kalimat yang mudah dipahami untuk kalian yang udah merasa pro, udah hebat banget, tak terkalahkan bagaikan dewa, kalian close aja videonya, di dislike juga gak jadi masalah ya, tanpa berlama-lama kita langsung mulai tutorial aja ya, tapi sebelum mulai tutorial, gue bakalan kasih lihat versi fingerstyle-nya dulu buat kalian enjoy video ini sengaja gue pertontonan ke kalian, supaya memberikan kalian sedikit waktu untuk memencet tombol subscribe agar memberi semangat ke gue juga untuk bikin video tutorial gitar lebih banyak lagi dan nyalakan juga tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan updatean gitar tutorial yang udah gue bikin like kalau kalian suka, tulis juga di kolom komentar lagu yang kalian suka supaya gue bikin tutorialnya dan share ke teman, keluarga, atau tetangga kalian yang pengen belajar main gitar kasih tau ke mereka, kalau ada koasi gitar disini, buruan subscribe, share, like, dan komen sebelum part ini habis oke, selamat menikmati, salam berlatih nah itu dia tadi sedikit versi fingerstyle-nya, kita langsung mulai tutorialnya aja ya karena ini dari nada dasarnya cheese, kita pakai kapo di fret 1 dan lagu ini dibagi jadi 3 bagian, verse, riff, sama bridge gue contohin yang first-nya dulu ya nah, 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 nahannya... nah, nah discouraging nah, 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 nah Nah itu bagian awalnya Chornya sangat gampang, cuma 4 Jadi Dan ini cuma chord-chord dasar Jadi gak usah perlu Diajarin secara detail ya C G Am Minor F Strummingnya gimana? Down-down aja semua Gitu ya Sekarang kita masuk ke riffnya Chordnya masih sama Strummingnya sama Chordnya masih C, J, A minor, F Easy Serius, ini mudah banget ini Untuk kalian pemula Chordnya gampang Strummingnya gampang Sekarang gue masuk ke bridge-nya Chordnya cuma 3 Masih gampang juga D minor A minor G Gue contohin ya Strummingnya juga masih down Gitu ya gampang jadi Cuma B minor, B minor, A minor, G Sisanya sama Nah di tutorial kali ini Menurut gue adalah tutorial yang paling mudah Karena chordnya cuma 4 Dan bagiannya Cuma Verse Dan Ref Tapi Masih chord yang sama Di bridge-nya cuma di D minor A minor G Cuma gitu aja ya Oke Gue rasa cukup Sekian tutorial hari ini Semoga video ini bisa membantu kalian Bisa membakar semangat kalian lagi Supaya untuk lebih giat lagi Berlatih, berlatih, dan berlatih lagi Ikuti terus channel ini Jangan lupa subscribe Share, komen Kalau kalian suka juga di like Terima kasih Selamat belajar Bye bye